Kedua, orang Sunda Suku terkecil yang murtad Terjad mereka disana Makanya mereka injera Pak Sukabuni, Cianjur, Ciamis Saya sampai Sukabuni Selatan Pak Sudah berdiri sekarang Lembah Karmel, pusat katolik terbesar di Asia Saya sudah masuk Masuk, di stop Bapak sahak Abdimas itu morang Dari mana? Dari Jakarta Dengar situ morang, dikiranya saya pendeta Bebas masuk Kita bawa ini Badeka mana? Saya bilang, badeka luhur Sabar orang, tidur orang Dari mana itu Pak? Abdimas dari Jakarta Mendengar situ morang, oh bangga bangga Abdil, ke luhur, Bapak tahu itu Bukan jadi luhur, bakal luhur Naik ke atas, gitu ya Sampai disana Subhanallah, sudah selesai Gereja katedra, gereja besar Lebih besar dari gereja katedra Disitulah saya tanya Berapa banyak Sunda yang dimurtadkan Langkah foto-foto dokumen saya simpan Terbang saya ke Palembang Pak Berdiri lagi disana Sab, hanya 7 km dari Unsiri Universitas Sriwijaya Sekolah Alkitab Palembang Seluas 15 hektare Bapak dari mana? Dari Jakarta Oh iya Bapak setemua orang Pimpinannya ternyata seorang batang juga Sinaga Saya tanya, sudah berapa lama berdiri? Sudah 15 tahun Oh iya, sudah banyak orang masuk kristian Oh luar biasa pak Yang kita encar dari teknik Fakultas Itulah saya dapat Dari teknik ke dokter Oh iya Oh bagus Di hati saya, dalam hati saya panas ini Gimana? Bagus hati panas Oh bagus Saya tanya Daerah mana yang mau dimurtadkan? Kami memfokus di 4 provinsi Lampung Jambi Sumsel Bengkulu Sudah berhasil Bengkulu Utara Sudah satu Satu desa masuk kristian Saya ketemu Alhamdulillah Tokoh Bengkulu di Jakarta Saya ngomong Serius Pak, tolong ya pak hati-hati Bengkulu Salah satu daerah Yang akan dimurtadkan di Sumatera Sebagian Selatan Sumbaksa Luar biasa Lihat yang dijawab Danuh Halilwinata Pendeta Danuh Halilwinata Pendeta Muhammad Pendeta Luqman Sardi Pendeta Li Saodah Saya bingung Saya angkatin Nyaris Tidak ada yang peduli Padahal Kata Rasulullah Terhadap orang murtad Masih hati Kalau mereka tidak Kembali ke Islam Yang murtad Dan dimurtadkan Panjong Makanya Amerika Tidak suka Sama Afghanistan itu Karena Taliban itu Kalau ketahuan Ada misi katolik Protestan Yang masuk ke Taliban Coba-coba Murtadkan Panjong Bapak tahu Saya sendiri Yang melaporkan Ke komisi hukum Komisi tiga hukum DPR Kapolri Sutanto Presiden Wakil Presiden Menkopo Ini ancaman terbesar Bagi NKRI Kenapa? Mereka sudah berani Membangun pusat Kristen Di mayoritas Muslim Terbesar di Indonesia Jawa Barat Kalau melihat orang Baca Kristen Saya tidak tahu pusing Tapi kalau mendengar Bahasa Sunda Ke gereja Badeka mana Teteh? Badeka gereja Teteh mah Kristen Sakit itu disini Ini persoalan agama Tapi Abdi bingung Ulang Masa Dari Cicik Wai Didi itu Cicik Pak Cicik Wai Hati-hati loh Bapak Orang Jawa Barat disini Peringatan besar Pak Cianjur Sukabumi Ciamis Saya keliling di tiga Kabupaten ini Kenapa Pak? Negara Tidak pernah Campur tangan Ketika Rakyatnya Murtad Yang kedua Demokrasi Dan HAM Dijadikan landasan Melindungi Pemurtadan Betul? Bahkan Zaman Pak SBW Orang murtad Jadi menteri Siapa? Menteri Kesehatan Nafsi Amboy Itu adeknya Profesor Doktor Hasan Wali Nono Mantan Dirjen Pendidikan Tinggi Saya udah sampai Ke kampungnya Pak Di Sengang itu Doktor Dokter Nafsi Amboy Itu muslim Pak Masuk Kristen Dia itu sama-sama Saya di PBHMI Senior saya Beliau itu Nikah dengan Bu Bandur MPP Emboy Masuk Kristen Masih sodara Dengan Nurin Khalid Beliau itu Dari Senggang Beliau Udah saya buju Istri Pak Nurin Khalid Tolong Bu Bisa gak dibuju Ibu Nafsiah itu Ke rumah Kenapa? Saya ajak dialog Karena saya ngisi Di rumah Pak Nurin Khalid Sampai sekarang Belum ada realisasi Sama dengan Asmiranda Sudah saya buju Keluarganya Bu Bisa gak dibuju Asmiranda Datang lagi ke Jakarta Saya nanti bantu dia Rukiah Termasuk Luman Sardi Ini saya Insya Allah Pertanyaannya Sederhana Kenapa Anda Masuk Kristen? Karena Yesus Siapa Yesus Dalam pandang Anda Sebagai Tuhan? Tolong tunjukkan Di Injil Mana Danil Tuhan Yesus sebagai Tuhan Saya bawa Injil aja Ini saya punya Injil Silahkan baca Tidak ada satupun Pernah Yesus Mengaku sebagai Tuhan Tidak pernah Yesus minta disembah Sebagai Tuhan Bunda Maria Yang terdekat Kepadanya Tidak pernah menyembahnya Terus mana Landasan Amla Menyembah Yesus? Bapak punya Dokterin ini loh Sama anak Bapak tahu Permahan Bugenville ini Salah satu Anak jamaah Pengurus masjid Murtaf itu Bapak tahu Masjid Raya Pulau Asam Ketua masjidnya Murtaf Kolonel Muhammad Masuk Kristen Kolonel Marinir Masuk Kristen Menjelang meninggal Ketua masjid Pulau Asam Jakarta Timur Orang kaget Begitu didatang Yang melayat Pengurus masjid Sudah haleluya Ternyata Menjelang meninggal Dia masuk Kristen Ketua masjid Bilang apa gitu? Makanya sekarang Penguatan diakidah Di rumah tangga Luar biasa Nomor satu Satu diantaranya Dekatkan anak Kepada Al-Quran Enjoykan anak Dengan Islam Gembirakan anak Ke masjid Jadikan masjid Pusat pembinaan Anak Islam Sekarang maaf Begitu seriusnya Kita disini Orang tua Jujur Kemana Anak-anak muda kita Kenapa tidak hadir disini Jujur Ayo Kalau saya anak saya Saya paksa ke masjid Ikut saya Subuh itu Anak-anak kecil Saya bangun Itu jam 4 Bangun ya nak Kita ke masjid Ya nak Bangun Nanti kalau terlalu capek Kamu Habis dari masjid Tidur ya nak Satu menit pun Ayah tidak bisa Masukkan kamu ke surga Satu detik pun Ayah tidak bisa Mengeluarkan kamu Dari neraka Yang membuat kamu Masuk ke surga Kalau Allah Ridlo sama kamu Demi Allah Ke masjid Anak-anak ke masjid Bangun dengan kelembutan Sekarang mas Berapa banyak Masih ada waktu ini Demi Allah Berapa banyak Kita bangga Anak kita pintar Matematika Tapi tidak bisa Baca Al-Quran Berapa banyak Alumni S2 Dari Jerman Tidak bisa Mensholat jenazah Betapa indahnya Di hari kematian kita Imam jenazah Adalah anak kandung kita Di hari kematian kita Bungkapani itu Anak kandung kita Bukan orang lain Saya pergoki pak Demi Allah Jamah saya Sembilan sekeluarga Semua orang kaya Lima laki-laki Empat perempuan Di hari kematiannya Sibuk nelfon saya Tolong ustad Carikan yang memandikan Ibu kami Subhanallah Betapa sakitnya Hati seorang ayah Di hari kematiannya Anak menjadi penonton Betapa indahnya Hati seorang ayah Di hari kematiannya Membuka busananya Anak kandungnya Memandikan anak kandungnya Imam jenazah Anak kandungnya Makanya kata Rasulullah Orang yang paling berhak Terhadap jenazah adalah Ahli warisnya Saudara Semasabnya Sub pertama Anak dan mantu kita Sub kedua Saudara sepupu kita Sub ketiga tetangga kita Sub keempat Teman kerja Jangan kita merapat Kedepan yang bukan Hubungan darah dengan jenazah Makanya saya Kalau masuk jenazah ke majid Pak muncid imam No Ada anak kandung gak? Maaf ya pak Enggak ada Saudara kandung ada gak? Sepukunya enggak? Dia lebih berkewajiban Dari saya pak Bukan saya gak mau Jadi imam jenazah Hati-hati lho pak Silahkan S2 ke Jerman S3 Sweden Tapi basic agama harus kuat Apa yang kita banggakan Nanti di hari kematian kita pak Anak menonton jenazah kita Subhanallah Di dunia saja sudah dipermalukan Apalagi di akhirat Begitu diminta pertanggung jawaban Di padang masyarakat Apa yang kita jawab? Anak tidak bisa Al-Quran Sholat banyak tinggal Hampir di semua pengajian Yang melibatkan anak-anak Saya tanya jujur Nah Kelas berapa Seperti kemana Terima kasih telah menonton